yang kami hormati Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat Bapak Oding Junaidi yang kami hormati anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat antara lain Bapak Ahmad Zubadillah Bapak Abdul Raub Bapak Syukur Yaqub dan Ibu Fitriani dan juga yang kami hormati kejaran pimpinan Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat yakni Ibu Dwi Henning Wardani Selaku PLT Kepala Sekretariat dan Bendahara Ibu Neneng Babai Es yang kami hormati rekan-rekan partisipan perlu kami sapa di sini antara lain ekspanwascam pada pemilihan umum tahun 2019 dan selanjutnya rekan-rekan partisipan dari alumni sekolah kader pengawasan partisipatif yang kesemuanya kami hormati baik partisipan yang kami hormati acara ngopi Bawaslu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat ini sudah mencapai episode ke-12 dan kebetulan kali ini kita akan mengangkat tema Sentra Gakumdu dan Skema Pelaporan Pelanggaran Pemilu untuk mengawali ngopi Bawaslu kali ini mari kita bersama-sama membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim untuk efisiensinya waktu langsung saja kita persilahkan kepada Bapak Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat Bapak Oding Junaidi untuk memberikan sambutan pada acara ngopi Bawaslu kali ini kepada beliau kami persilahkan Halo udah bisa didengar ya aman pak baik maaf ini agak masih agak seret Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan selamat siang saya ucapkan yang saya hormati para pimpinan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat ada Bu Fitrihani Pak Durraub Pak Majubadila dan Pak Sukuryakub serta rekan-rekan sekalian pada kesempatan ini ini ada juga dari partai politik ya rekan-rekan dari partai politik kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya rekan-rekan panwas kecamatan pada pemilu tahun 2019 lalu serta para partisipan webinar sekalian di syukur senantiasa kita penjatkan Kaliratullah Subhanahu Wa Ta'ala karena pada siang hari ini Mopi Bawaslu kembali hadir pada episode yang ke-12 kita mengambil tema terkait dengan persiapan penanganan pelanggaran pemilu khususnya nanti pada pemilu serentak tahun 2024 pentingnya kita memberikan mengobrol apa ngobrol masalah ini khususnya kepada rekan-rekan semua karena adat ya dari segi jadwal yang sehingga sangat berbenturan dan potensi pelanggaran itu tentu akan terbuka lebar untuk mempersingkat waktu nanti disini ada Pak Rauf yang akan memberikan materinya ataupun jadi darah sumber pada kesempatan ini karena beliau di berada pada kordif penanganan pelanggaran baik itu saja mungkin yang bisa disampaikan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam acara Mopi Bawaslu episode ke-12 ini semoga ini selalu akan memberikan manfaat kepada kita semua khususnya para pegiat pemilu dan para peserta pemilu pada pemilu tahun 2024 nanti baik dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim serta izin seluruh peserta yang hadir acara Mopi Bawaslu episode ke-12 ini secara resmi saya nyatakan dibuka demikian mohon maaf atas segala kurangan bila hitopi kolidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Auding Junaidi selaku ketua Bawaslu kota administrasi Jakarta Barat selanjutnya yakni acara inti dari kegiatan ngobrol penuh inspirasi bersama badan pengawas pemilu atau biasa kita sebut Ngopi Bawaslu kali ini yang sudah mencapai episode ke-12 dengan tema Sentra Gakumdu dan skema pelaporan dan skema pelaporan pelanggaran pemilu banyak sekali yang perlu kita pahami terkait dengan penanganan pelanggaran karena hal ini merupakan hal yang cukup banyak diperbincangkan terkait dengan kinerja Bawaslu sebagai lembaga independen yang memiliki tugas dan mewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah tentunya Bawaslu juga berwenang untuk menerima mengkaji memeriksa dan memutuskan sebuah perkara yang dinilai terjadinya ada dugaan pelanggaran pemilu untuk hal itu kita sudah bergabung dengan bersama kita yakni Bapak Abdul Raub beliau merupakan narasumber pada kesempatan Ngopi kali ini sekaligus beliau merupakan anggota dari Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat yang membidangi divisi penanganan pelanggaran untuk itu acara Ngopi Bawaslu akan langsung dipandu oleh host yakni Raihan Ananta perlu kami perkenalkan Raihan Ananta merupakan alumni dari Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif tahun 2021 kepada yang berwenang untuk memandu jalani acara Ngopi Bawaslu berhormat saudara Raihan kami persilahkan tes apakah suara saya terdengar tes aman aman ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua shalom om swastiastu nama budaya salam kebajikan sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri pimpinan renakan nama saya Raihan tadi telah disampaikan juga oleh MC saya merupakan alumni SKPP tahun 2021 disini saya sebagai host yang akan memandu jalannya Ngopi Bawaslu episode 12 kali ini sebelumnya izin untuk Bapak Nara Sumber Bapak Abdul Raub saya persilahkan untuk menjelaskan materi yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya sebelumnya mengucapkan nanti dulu maaf masih tadi sudah masih dalam perjalanan perlu sampai selamat menjelaskan teman-teman 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 bawa selu kota jangka barat yang saya cintai dan saya banggakan ex-pengawas pemilu tahun 2019 juga yang hadir dalam Juni kali ini teman-teman SKPP baik angkatan tahun 2020 maupun 2021 yang saya harapati serta para teman-teman pegiat pemilu untuk memulai apa namanya terkait dengan tema ini bahwa sesuai dengan tagline yang sering kita dengungkan di bawah itu juga awasi dan tindak bersama rakyat kita awasi pemilu bersama bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu dari tagline tersebut bahwa bawaslu di samping mempunyai tugas sebagai pengawas juga bawaslu mempunyai kewajiban untuk menjunjung keadilan bagi para peserta pemilu untuk mendukung keadilan yang dimaksud tadi bahwa bawaslu memproses temuan-temuan maupun laporan-laporan baik dari pengawas pemilu maupun dari masyarakat terkait dengan adanya kecurangan dalam proses pelaksanaan pemilu dalam memproses dugaan-dugaan pelanggaran tadi kita bawaslu tidak sendiri ada pihak-pihak lain yang ikut bersama dengan kita yaitu pihak penyidik kepolisian dan juga pihak kejahatan sebagaimana juga kita ketahui bahwa suara kedenger gak? suara jelas gak? jelas aman pak jelas pak jelas pak jelas sebagaimana juga kita ketahui bahwa dari rapat bersama dengan antara penyelenggara pemilu yang pemerintah dan komisi 2 DPR sudah ditetapkan bahwa pemilihan umum itu tanggal 14 Februari tahun 2024 dan pemilihan kepala daerah tanggal 20 bulan kembali artinya pemilu legislatif dan pemilu presiden serta pemilihan umum kepala daerah itu dilaksanakan pada tahun yang sama dan ketika proses pelaksanaan itu dilaksanakan pada tahun yang sama maka akan banyak sekali apa namanya irisan-irisan tahapan yang sedang berjalan antara irisan pemilihan pemilihan legislatif presiden maupun dengan pemilihan kepala daerah dari irisan-irisan tahapan ini itu tidak menutup kemungkinan banyak terjadi jugaan-dugaan pelanggar untuk lebih jelas lagi sebelum kita masuk pada pembahasan itu saya minta kepada host kalau materinya di share dulu lanjut lanjut kita tidak bicara lagi dasar hukum karena regulasi undang-undang pemilu dan pemilihan itu tetap regulasinya adalah untuk pemilu undang-undang 17 tahun 2017 dan undang-undang untuk pemilihan kepala daerah atau pemilihan itu undang-undang nomor 10 tahun 2017 kemudian dilihat dari sisi sejarah sentrega kumbu ini dari tahun ke tahun itu mengalami dinamika setelah adanya reformasi pemilu tahun 2019 terkait dengan sentrega kumbu itu masih berupa notak sepahaman antara bawaslu kemudian pihak polisian dan kejaksaan yang dituangkan dalam nomor 55 tahun 2008 kemudian di pemilu tahun 2014 pun sama masih dalam bentuk notak sepahaman bersama yang dituangkan dalam nomor 01 tahun 2013 tentang sentrega kumbu kemudian baru pada tahun 2019 terkait dengan sentrega kumbu itu sudah diperkuat keberadaannya dengan termaktub di undang-undang pilih tahun 2017 serta adanya peraturan bawaslu nomor 31 tahun 2018 tentang penegakan hukum terpatu dan lanjut lanjut ini ini saya akan memperdalam terkait dengan alur atau proses penanganan pelanggaran yang jelasan oleh Bawaslu baik terkait dengan pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah alur proses penanganan pelanggaran pemilu sesuai dengan perbawaslu tahun 2018 bahwa pintu masuk dari laporan itu ada dua macam yang pertama yang dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh para pengawas pemilu itu bentuknya adalah temuan kemudian kalau laporan dari masyarakat itu adalah laporan kalau temuan ketika pengawas pemilu di lapangan itu menemukan ada indikasi pelanggaran kalau pengawasan normal saja mereka membuat POM pengawasan itu adalah POM A berarti hasil pengawasan itu berjalan baik tetapi ketika teman-teman pengawas itu menemukan ada indikasi pelanggaran maka teman-teman pengawas itu menuangkan laporan pengawasan itu dalam sebuah POM yang namanya POM B2 nah disitu ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta pemilu kemudian kalau untuk masyarakat ketika melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu itu bisa langsung ke bawah selu dengan mengisi POM yang namanya POM B1 terus selanjutnya bagaimana tindak lanjut berikutnya terhadap laporan laporan bisa ditindak lanjut ini pertama kalau memang itu temuan temuan itu ditemukan setelah 7 hari peristiwa itu terjadi itu pun laporan dilaporkan itu setelah 7 hari peristiwa itu terjadi kalau lewat dari batas waktu yang tadi saya sebutkan itu temuan maupun laporan yang diajukan itu masuknya adalah daluarsa kemudian yang kedua baik temuan maupun laporan yang bisa ditandai tindak lanjut memenuhi unsur atau syarat-syarat baik formil maupun material syarat formilnya adalah bahwa identitas pelapor itu jelas atau kalau temuan itu pengawas yang yang menemukan itu identitasnya siapa kemudian pihak terlapor siapa yang dilaporkan apakah calon anggota legislatif apakah calon pasangan presiden kalau di pemilu presiden atau partai politik atau juga kalau di pemilihan kepala daerah itu adalah entah itu tim kampanye kemudian calon kepala daerahnya maupun tim suksesnya nah di samping tadi syarat formil berikutnya adalah apa namanya kesesuaian tanda apa namanya tanda tanda tangan yang dilaporkan atau ditemukan oleh pengawas sesuai dengan identitas terlapor maupun identitas orang yang menemukan itu syarat-syarat formil yang bisa diterima laporan yang masuk ke bawah sejarah barat kemudian dari syarat material pertama bahwa laporan atau temuan itu apa namanya menggambarkan peristiwa yang terjadi halnya calang si A melakukan kegiatan manipulasi terus kegiatannya adalah dengan membagi-bagikan uang kepada masyarakat dalam bentuk uang yang dibungkus dalam amplop karena kemudian juga syarat formil material lainnya lokus dan dilektinya itu jelas tempat kejadian serta waktu itu jelas kemudian saksi saksi yang mengetahui dari peristiwa tersebut di samping saksi lapor itu sendiri yang akan diminta keterangan atau klarifikasi juga ada saksi lain jika memang itu dibutuhkan untuk tambahan keterangan kemudian terakhir adanya bukti-bukti dari peristiwa yang dilaporkan tadi itulah syarat-syarat yang bisa diterima laporan maupun temuan yang masuk ke sentra Gakumdu kemudian kalau memang laporan dan temuan itu sudah memenuhi syarat formil dan material apa yang dilakukan sentra Gakumdu berikutnya ini perlu dipahami juga bahwa pertama laporan yang masuk itu waktunya adalah dari peristiwa kejadian itu 7 hari kemudian laporan ataupun temuan yang dilaporkan ke bawah ketika laporan itu belum lengkap syarat formil maupun materialnya itu kita berikan waktu 3 hari kalau dalam jangka waktu tidak 3 hari tidak dilengkapi syarat material dan formilnya maka dianggap laporan itu tidak memenuhi syarat laporan tapi kalau laporan itu sudah terpenuhi syarat formil dan materialnya dalam jangka waktu 3 hari maka proses berikutnya adalah bahwa selu melakukan kajian awal kajian awal ini sudah menentukan posisi kasus dalam artian laporan telah terpenuhi syarat formil dan material dan bisa diduga indikasi pelanggaran yang dilakukan pada saat kajian awal ini pula kita sudah bisa menetapkan pasal-pasal terkait dengan indikasi atau dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terlapor setelah kita melakukan kajian awal bawah selu disini mempunyai waktu 7 plus 7 ngapain dalam waktu 7 plus 7 itu di 7 hari awal itu setelah kasus itu ada indikasi dugaan pelanggaran dari sisi kelengkapan syarat formil materinya sudah terpenuhi maka Bawaslu melakukan klarifikasi investigasi dan juga penelusuran dari hasil klarifikasi klarifikasi yang dilakukan itu kalau memang waktunya masih memungkinkan kita untuk melakukan penelusuran-penelusuran terkait dugaan-dugaan pelanggaran dan banyak melibatkan pihak-pihak lain maka kita diberikan waktu 7 hari lagi jadi 14 hari proses kita untuk melakukan klarifikasi dan investigasi setelah kita melakukan klarifikasi investigasi dan penyelidikan barulah kita nyatakan bahwa kasus ini naik atau tidak ke tahap berikutnya tentunya dalam proses klarifikasi investigasi dan juga penyelidikan memang dari sisi leading sektornya adalah kita bawah tapi dalam proses ini kita tidak terlepas dari penyelidik kepolisian dan juga pihak kejaksaan yang terus mendampingi dari proses awal pelaporan dari proses investigasi klarifikasi dan juga penyelidikan sampai kepada tahap berikutnya atau kajian yang kedua di kajian kedua inilah kita bisa menentukan apakah kasus ini naik ke tahap penyelidikan atau tidak atau kasus ini kemana ranahnya akan dibawa karena kita sudah dapat memetakan untur-untur pasal dan pidana yang didugakan kepada pihak terlapor kalau memang kasus itu naik di kajian yang kedua ini maka langkah berikutnya adalah kasus ini akan masuk ke tahap penyelidikan dalam proses penyelidikan ini sudah menjadi ranahnya atau wanahnya pihak kepolisian ketika di awal kita melakukan investigasi klarifikasi dan penyelidikan pada saat di kajian kedua itu kasus itu naik ke tahap penyelidikan maka pihak-pihak yang terkait pada saat penyelidikan awal itu kita periksa kita klarifikasi di tahap penyelidikan pun ketika sudah masuk di pihak kepolisian itu akan dibuat berita acara kembali memang ini agak ribet juga artinya sudah dilakukan klarifikasi dan juga proses investigasi dan penyelidikan di tahap awal ketika masuk penyelidikan itu akan dibuatkan berita acara kembali terkait mereka yang tadi sudah kita lakukan klarifikasi investigasi memang kalau dari sisi penghematan waktu dan juga prosesnya agak lama dua kali melakukan kegiatan berita acara karena berita acara di bawah mereka semacam di BAP ketika masuk penyelidikan juga akan di BAP kembali di pihak kepolisian itu diberikan waktu selama 14 hari apakah kasus itu masuk P21 atau tidak tentunya sebelum masuk proses P21 ini apa namanya atas kesepakatan bersama saya yakin hampir 90% kalau kasus ini sudah masuk tahap penyelidikan bahwa kasus itu akan masuk ke pengadilan karena sudah ada kesepakatan awal baik pihak bawah selu pihak kejaksaan maupun pihak penyidik di awal itu bahwa kasus ini naik kasus ini masuk dalam kajian berikut sehingga ketika masuk di penyidikan itu cuma tinggal melengkapi saja melengkapi kekurangan kekurangan pada saat klarifikasi dan investigasi di bawah selu kalau ini semuanya selama waktu 14 hari itu sudah pik maka akan diserahkan kepada pihak kejaksaan dari pihak kejaksaan akan dilimpahkan ke pengadilan memang disini antara pemilihan umum legislatif maupun pemilihan presiden waktu yang diberikan kepada kita bahwa selu itu agak berbeda dengan pemilihan kepala daerah dari sisi waktu pemilu legislatif dan pemilu presiden ini kita agak sedikit punya waktu lagi dari waktu proses penyelidikan investigasi dan klarifikasi kemudian masuk di kajian kedua sehingga untuk melengkapi berkas-berkas yang masih kurang atau pemerintahan saksi yang masih belum lengkap saya pikir itu bisa terpenuhi dengan waktu yang diberikan 7 plus 7 selama proses investigasi dan kalifikasi tadi lain halnya ketika saat pemilihan kepala daerah waktunya sangat singkat sehingga prosesnya pun prosesnya pun sangat singkat juga bedanya kalau di pemilihan legislatif dan pemilihan presiden ini waktunya adalah waktu apa namanya waktu kerja sementara kalau di pemilihan kepala daerah waktunya itu adalah waktu kalender artinya tidak mengenal hari Sabtu atau Minggu karena kalau untuk di pemilihan legislatif dan pemilihan presiden itu sesuai dengan hari kerja artinya hari libur hari Sabtu dan hari Minggu itu tidak berlaku nah itu sekelumit tentang alur penanganan pelanggaran pemilihan umum untuk pemilihan legislatif dan presiden nanti kita akan perdalam lagi diskusi berikutnya kemudian lanjut lanjut yang tadi ke atas nah ini untuk alur penanganan pelanggaran pemilihan kalau untuk pemilu itu adalah sebutan untuk pemilihan umum pemilu legislatif dan pemilu presiden sementara kalau untuk pemilihan adalah untuk memilih kepala daerah gubernur dan wakil gubernur bupati serta wakil bupati wali kota dan wakil wali kota nah dari proses penanganan pelanggaran ya tadi saya sedikit menggambarkan memang ada perbedaan pertama dari sisi waktu yang diberikan kalau untuk di pilkada ini agak singkat proses investigasi dan klarifikasi kita hanya diberi waktu 3 plus 2 kemudian juga hari yang berlakukan untuk penanganan pelanggaran di pemilihan ini adalah hari kalender untuk di pemilu itu hari kerja itu sekelumit gambaran tentang alur penanganan pelanggaran pemilihan saya tidak mencontohkan kasus-kasus terkait dengan bagaimana pulau Jakarta Barat menangani kasus-kasus yang ada dari tahapan-tahapan yang ada pada pemilu lagi selanjutnya tahun 2019 dan biasanya kasus-kasus itu banyak terjadi di tahapan mana saja itu sengaja saya tidak kapan di sini mungkin kita akan lebih gali lagi pada saya sihatan mungkin itu gambaran yang dapat saya sampaikan terkait dengan proses alur penanganan pelanggaran yang ada di bawah selu nah ini sedikit gambaran bahwa penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh bawah Jakarta Barat pada tahun 2019 itu ada 14 kasus 2 dalam bentuk temuan dan 12 laporan satu laporan indrah satu pengadilan dan satu lagi adanya keputusan dari KSN terkait dengan pihak KSN yang melanggar aturan aturan sehingga diberikan sanksi oleh KSN demikian yang dapat saya sampaikan lebih kurangnya mohon maaf dan nanti kita akan menuju kembang lagi terkait dengan diskusi akhirnya dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Narasumber Bapak Abdul Rauh yang tadi telah menyampaikan materinya mengenai Sentraga Kumdu mau izin sebelum kita memulai diskusi saya izin sedikit mereview bahwa tadi telah disebutkan bahwa memang Sentraga Kumdu ini diisi oleh tiga institusi yaitu Bawaslu kemudian Kepolisian dan Kejaksaan yang pada akhirnya ini menjadi sebuah Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang melakukan proses investigasi dari mulai investigasi kemudian sampai tahap kepengadilan untuk menanggarkan pada pemilu atau pemilihan tadi juga tadi sampaikan bahwa ada dua undang-undang sebagai dasar hukum yang mengacu pada legalitas ketiga lembaga ini yang pertama ada undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 kemudian ada undang-undang mengenai pemilihan nomor 10 tahun 2016 mungkin untuk sesi kali ini mohon izin Bapak saya buka untuk tiga pertanyaan terlebih dahulu ya pada sesi pertama ini agar efektif kemudian dilaksanakan jika memang waktunya memungkinkan kita buka sesi selanjutnya baik sebelumnya sudah ada dalam kolom chat ini mengenai Mbak Ajeng Pangestuning saya bacakan bagaimana cara agar masyarakat akan membagikan laporan atau syarat-syarat agar laporan dapat ditindak lanjuti hingga kepenyidikan kemudian bagaimana keamanan dari pelapor yang memberikan laporan dari kemungkinan teror mungkin bisa langsung dijawab aja kepada narasumber mohon izin Bapak terima kasih baik pertama pertanyaan dari saudara Ajeng ini bagaimana masyarakat terkait syarat-syarat pelaporan ya memang kita butuh sosialisasi kepada masyarakat kait dengan syarat-syarat sebuah laporan itu bisa diterima oleh mawaslu harus terpenuhinya syarat formal dan material tetapi kalau ada masyarakat katakanlah memberikan laporan tidak terpenuhi syarat formal dan materialnya tetapi itu adalah real kita anggap bahwa itu adalah sebuah informasi informasi yang harus kita telusuri bahwa ada atau tidak indikasi pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang ada terkait dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat tadi kalau untuk masyarakat lebih tahu banyak tentang bagaimana sebuah syarat laporan itu bisa diterima kita juga di website bawaslu atau bisa juga melalui Google bahwa bawaslu itu sudah membuat sebuah tema-tema terkait dengan proses penanggalan pelanggaran kemudian juga ke depan ada semacam aplikasi yang untuk memudahkan masyarakat jika menginformasikan adanya indikasi pelanggaran atau ingin melaporkan laporan terkait tugaan pelanggaran ada aplikasi yang namanya sigap lapor di sigap lapor ini masyarakat bisa melaporkan secara online terkait dengan rugaan pelanggaran dan itu akan dijamin kerahasiaan pihak lapor tadi memang secara terpenuhinya sebuah laporan ketika orang yang melaporkan tidak datang ke kantor itu masih masih belum katakanlah belum dinyatakan laporan itu utuh tetapi itu sudah memberikan informasi nah ketika kita akan memproses lebih jauh ada masyarakat yang melaporkan ke sigap lapor tadi untuk apa namanya terpenuhinya secara formil tadi kita akan memanggil pihak lapor dengan mengisi pom-pom yang memang sudah disediakan oleh bawah nah kemudian terkait dengan pertanyaan berikutnya bagaimana dengan rahasiaan atau kehamilan keselamatan dari pihak lapor selama ini yang kita tangani di bawah pihak laporan itu akan dijamin kerahasiaannya karena kita juga tidak mempublikasikan pihak laporan artinya itu hanya apa namanya pihak bawah yang mengetahui adanya laporan yang dilaporkan oleh orang yang bersangkutan kemudian disambung itu juga mungkin ke depannya bahwa kerjasama antara pihak bawah ini ini yang dapat saya sampaikan baik terima kasih kepada Bapak Abdul Hauh sebagai nasional mohon izin kepada penanyaan mungkin ada yang ingin disampaikan kembali jawabannya atau sudah bisa dipahami oh baik mungkin tadi sudah dipahami juga orangnya apa yang telah disampaikan oleh sumber yang tadi telah disampaikan mengenai bagaimana supaya masyarakat itu bisa memahami mengenai laporan dan kemudian bagaimana jaminan keamanan pelapor agar bisa melaporkan tanpa adanya ketakutan atau kemungkinan untuk diteror tadi juga tadi disampaikan oleh nasumber kita mempunyai sidap lapor untuk melakukan pelaporan secara online kemudian data dan jaminan kerasian data pribadi ini tidak akan dipublikasikan ya seandainya kita akan melakukan pelaporan mungkin untuk rekan-rekan mungkin untuk bertanya atau mungkin ada yang ingin bisa disampaikan dan diskusikan pada episode ke-12 kali ini selamat menikmati selamat menikmati Tidak apa yang tadi sampaikan oleh nasumber untuk dibahas kembali mungkin ada yang diskusikan mohon izin Bapak Raihan ya baik sebenarnya posisinya kurang etis juga karena posisinya saya sebagai MC tadi tapi saya juga staff Bawaslo tapi saya kira untuk mereview lagi melakukan review terhadap beberapa hal yang perkaranya cukup alot ketika kami melakukan diskusi dengan pimpinan kami, kebetulan saya juga berada di divisi yang sama dengan Bapak Narasumber, yaitu divisi penanganan pelanggaran, jadi ada beberapa hal yang kadang kami diskusikan dengan beliau karena ketidakpahaman kami dan sekarang kami ingin melakukan review terkait dengan proses waktu dari penanganan, pelaporan pelaporan dugaan pelanggaran tadi sudah dijelaskan bahwasannya secara skematik bahwasannya tujuh hari dalam proses penanganan ini kemudian tujuh plus tujuh itu baru dinyatakan dan luar sah pertanyaannya ini sering terjadi agar masyarakat lebih memahami dan lebih apa ya lebih terbuka dalam dalam memahami waktunya untuk melakukan pelaporan terkait dengan waktu yang sudah ditetapkan berdasarkan perbawas itu yakni waktunya tujuh hari setelah diketahui atau tujuh hari ketika perkara itu terjadi misalnya dugaan pelanggaran itu terjadi diduga terjadi pada 11 Februari artinya kalau kita menghitung tujuh hari ke depan ini di tanggal 18 ini kira-kira daluarsanya setelah diketahui oleh si pelapor atau ketika perkara itu terjadi pada 11 Februari yang dimaksud kira-kira seperti itu Pak biar ini lebih mencerahkan kepada partisipan yang mengikuti acara ngopi bawa selu kita pada kesempatan kali ini terima kasih baik terima kasih kepada ini ya Bang ini telah memberikan pertanyaannya sekaligus mereview dari apa yang tadi tadi sampaikan sebagai sarana untuk menyampaikan juga mungkin kepada audiens yang telah hadir untuk lebih diketahui mengenai tujuh hari ini apakah tujuh hari telah diketahui atau ditemukan temuan dugaan mungkin kepada Bapak Narasumber dipersilakan untuk menjawab baik terima kasih dan ini memang juga sering jadi bahasan diskus kita ya kandisian tergabung baik dengan pihak kepolisian mau mundur kejaksaan artinya kita semua sepakat bahwa peristiwa diketahui peristiwa itu ketika peristiwa tujuh hari setelah kejadian kan tujuh hari setelah di peristiwa itu terjadi dalam jangka waktu tujuh hari kemudian masuk ke katakan masuk ke delapan hari kemudian itu dilaporkan maka peristiwa yang dilaporkan itu dianggap dianggap luar saat artinya kalau mau dilaporkan spad waktunya paling tidak di hari ketujuh kalau sudah masuk di hari ke delapan walaupun diketahuinya oleh pihak pelapor itu pada saat hari ke delapan dan itu dilaporkan maka dianggap laporan itu sudah luar tetapi kalau umpamanya di spad waktu tujuh hari itu yang dilaporkan itu masih bisa dikenaklanjuti ini juga pernah kita diam pada saat kita mendapatkan nilpahan kasus dari bawah SPRI berkait dengan jugaan manipolitik yang dilakukan oleh salah satu anggota legislatif dari partai besar dan sekarang juga orang anggota peristiwanya itu sudah berjalan hampir empat bulan yang lalu kemudian pihak pelapor itu dari partai yang sama melaporkan bahwa kita proses memang dari sisi data kemudian barang bukti semua lengkap tetapi peristiwa yang dilaporkannya itu atau kejadian yang dilaporkannya itu itu sudah sudah melebih batas wakti yang sudah disentukan bukan lagi pada saat tujuh hari setelah ditemukan atau peristiwa terjadi tetap setelah empat bulan berikutnya dengan alasan mereka baru tahunya setelah empat bulan sehingga ada kesepakatan kita di setregar bahwa kasus yang masuk itu dan warsa mungkin sudah paham juga sudah tahu bagaimana berbarat kita pada saat tertinggal pihak polisi dan jaksa dari kita dari kita itu bawas mengumumkakan bahwa peristiwanya ini diketahuinya baru sekarang walaupun kejadiannya sudah empat bulan yang lalu tapi kita tahunya baru sekarang apakah ini masuk ke dalam aturan yang memang disingatkan di bawas setelah peristiwa itu ditemukan tetapi teman-teman dari pihak penyidik dan pihak penyaksaan nyatakan bahwa bukan itu maksudnya yang dimaksud tujuh hari setelah diketahui atau ditemukan itu adalah tujuh hari setelah peristiwa ini jadi baik terima kasih kepada grup yang tadi telah menjawab pertanyaan mengenai tujuh hari itu clear ya Pak jadi tujuh hari setelah peristiwa itu terjadi gitu ya mungkin ini juga menjadi bahan informasi kepada rekan-rekan yang hadir pada OP episode 12 kali ini sebagai ilmu baru mungkinnya karena mungkin banyak juga informasi yang simpang siwa mengenai tujuh hari ini tujuh hari apa baik mungkin kepada rekan-rekan yang lain ada yang ingin bertanya kembali di sesi pertama kali ini izin sederhana moderator silakan dipersilakan untuk Bang Fafis langsung saja menanyakan terima kasih moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh informasi yang terjadi dalam dalam penanganan pemilu seperti yang kita ketahui pelapor itu kan dilindungi keberadaannya atau perhasianya nah ini mengingat kemarin-kemarin yang kita saya pernah saya tahu itu banyak kebocoran-kebocoran yang terjadi sehingga mengakibatkan adanya teror atau ancaman yang diterima oleh pelapor nah bagaimana nanti bahwa Jakarta Barat ini mengantisipasi apabila terjadinya kebocoran rahasia tersebut ini kan kebocoran rahasia tersebut bisa terjadi dalam internal bawah Jakarta Barat sendiri atau yang terlapor dia mempunyai intel-intel di luar tersendiri nah artinya kalau misalkan pelapor itu berada dalam teror atau ancaman artinya kan pelapor berasumsi dan beranggapan bahwa bawah sujak bawah su atau bawah su setempat lah yang memberikan data atau informasi lapor tersebut nah bagaimana antisipasi kita sebagai penyelanggar pemiru dalam ini bawah su Jakarta Barat untuk mengantisipasi hal tersebut ini kan bisa menjadi apa namanya pelanggaran-pelanggaran kode etik atau pelanggaran yang lainnya nanti yang akan mendapatkan konsekuensi tersendiri dari untuk bawah su sendiri terima kasih Pak terima kasih saudara Paris ini pakar-pakar hukum semua PSOJ apa yang dimukulkan oleh saudara Paris memang kita tidak perlu kemungkinan tidak ada kebocoran-kebocoran yang dilakukan oleh pegawai bawah su sendiri maupun adanya informasi yang diberikan kepada pihak lain boleh katakanlah mohon maaf saya sebutkan dari tarian bawah kita berusaha untuk menjaga hal itu makanya dalam setiap kesempatan yang ada terkait dengan data-data yang perlu mana yang perlu kita amankan dan tidak boleh dipublis keluar dan mana data-data yang memang masyarakat itu perlu tahu kalau di form-pom penanganan sendiri itu sendiri form-pom penanganan pelanggaran memang ada data juga yang dipublis untuk diketahui oleh pihak pelapor dan pihak terlapor tetapi dengan tidak memberikan data pihak pelapor tapi ada form yang memang hasil hasil yang kita lakukan di set tergakum itu hasil finishingnya seperti apa itu yang dipublikasikan tetapi terkait dengan proses yang terjadi terhadap hasil gajiannya kemudian terhadap proses klarifikasinya terhadap pihak pelapor sendiri itu tidak terpublikasi kalau itu pun terjadi ini sudah merupakan pelanggaran etik dan itu juga kena di KPP kalau memang hal itu terjadi kemudian ke depannya juga ini juga sudah menjadi kebutuhan kita di bawah bahkan sudah menjadi apa namanya perkembangan dari pihak bawah sendiri terkait dengan perlindungan baik itu terhadap jajaran pengawas yang menemukan sebuah temuan atau pelanggaran maupun kepada masyarakat yang melaporkan adanya indikasi bukaan pelanggaran sehingga keamanan dan keselamatan mereka itu tidak dikeror oleh pihak-pihak yang memang dijadikan pihak terlapor dan ada langkah-langkah konkret ke depan yang dilakukan oleh Bawaslu oleh penyakit-penyakit kita di sana baik dari Bawaslu bisa dan keduanya tadi saya bilang terkait dengan laporan nanti itu masyarakat itu tidak perlu khawatir dan tidak takut karena dari sisi katakanlah terkait dengan kemajuan teknologi sesikap lapor sudah bisa memberikan kemasukan masukan laporan dari masyarakat tetapi tidak terbuka bahwa pihak lapor itu melaporkan hal itu kepada Bawaslu itu akan kita publikasikan kalau nanti sudah launching bahkan ke depan terkait dengan adanya kemajuan di bidang teknologi dari beberapa pimpinan yang ada itu ada semacam keinginan untuk apa namanya kontinuitas terkait terkait dengan sistem-sistem yang ada di bawah itu serta menjadi sebuah satu kesatuan yang bisa diakseskan dari masyarakat dan juga menjadi sebuah apa namanya sebuah basik terkait dengan kemajuan di bidang teknologi baik dari sisi hasil pengawasan kemudian penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa itu akan disinergikan menjadi sebuah satu dengan apa namanya antiketepan itu dan itu merupakan menjadi sebuah visi dari calon-calon anggota yang akan terjadi nanti baik terima kasih kepada Bapak yang tadi yang menjawab pertanyaan dari Bang Faris sebelumnya sebelum kita buka sesi tanya-jawab untuk termin kedua saya sedikit menyimpulkan ya Bapak mungkin tadi yang telah disampaikan oleh narasumber sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah disampaikan ini kurang lebih saya rangkum mengenai bagaimana mungkin kerahasiaan mungkin atau enggak keamanan data dari perapor agar mungkin masyarakat ini tidak menjadi takut atau mungkin tidak menjadi ragu ketika kita mencoba untuk melaporkan jika adanya sebuah pelanggaran dalam sebuah proses pemilu itu sendiri karena kita juga tahu bahwa saat ini kita misalnya memang tidak bisa untuk hadir kepada kantor bawah selu khususnya di teritoria bawah selu Jakarta Barat ini kita mempunyai aplikasi online ya itu sehingga pelapor untuk proses pelaporan secara online dan data rahasia dan keamanan pribadinya ini bisa dijamin mungkin untuk rekan-rekan yang hadir dan partisipan teman-teman yang telah diundang oleh Bawas Jakbar mungkin banyak sekali masyarakat yang masih enggan untuk melaporkan karena takut adanya teror baik dari katakan dari golongan mana atau mungkin dari tim ses mungkin ya atau mungkin dari mana yang melakukan tindak pelanggaran tapi ini juga mohon disampaikan sebagai informasi bahwa dalam proses pelaporannya ini data keamanan diri pribadi ini dijamin untuk tidak dipublikasikan kemudian untuk mengefektifkan waktu mohon izin Bapak Nara Sumber mungkin untuk dibuka termin kedua apakah bisa karena sudah ada yang ingin bertanya juga Bapak baik untuk termin kedua pada sesi kali ini dibuka untuk tiga pertanya baik kepada Bapak Fiona mungkin yang tadi sudah memberikan komentar di kolom chat dipersiarkan saja untuk menyalakan speaker halo terdengar suara saya Pak terdengar ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum kita semua saya hormati pimpinan Bawas Jakarta Barat dan juga ketua dan dekat-dekat yang hadir di acara ngopi Bawas episode 12 ini ya sebenarnya ini buat merefresh merefresh memori saya saja nih saya takutnya salah gitu Pak Rauf mengenai Sentra Kakbundu jadi kalau seingat saya dulu di Sentra Kakbundu itu ada yang namanya sistem peradilan pidana tetu yang sudah terintegrasi gitu atau integrated criminal justice system nah dan itu tujuannya untuk salah satunya adalah untuk meminimalisir perbedaan antara dalam memahami suatu kasus dugaan perbedaan pandangan dan juga pelanggaran pemilu karena seperti yang episode dulu episode sebelum ini pernah dibahas juga tentang Kakbundu dan saya juga sepertanya bahwa dari secara nasional itu hanya 9% kasus itu dan itu salah satu penyebabnya adalah karena perbedaan pandangan dari tiga apa namanya instansi ini jadi yang ingin saya tanyakan sejauh mana ini untuk sistem yang sudah terintegrasi ini bisa menyatukan dari tiga instansi ini untuk Sentra Kakbundu itu itu tadi saya sekali lagi untuk sekali merifresh benar gak itu ingatan saya bahwa disitu ada yang namanya sistem peradilan pidana yang sudah terintegrasi saya rasa itu saja mohon maaf kalau saya salah terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Mas Yono yang telah bertanya tadi mungkin saya akan simpulkan pertanyaan yang tadi mungkin bagaimana atau sejauh mana harmonisasi mengenai sistem peradilan terintegritasi khususnya dalam Sentra Kakbundu yang terdapat tiga institusi yaitu kepolisian kejaksaan dan bawah slu mungkin agar mungkin kasus secara nasional ini bisa banyak yang teratasi mungkinnya tadi telah disampaikan juga mungkin hanya 9% kasus yang dapat diselesaikan pada pelanggan pemilu mungkin itu yang bisa disampaikan mohon izin kepada Bapak Nah Silahkan terima kasih terima kasih Mas Riono pertanyaannya dan memang ini juga sudah sering kali di terima kasih berkait dengan keberadaan Sentra Kakbundu terutama rekam-rekam dan juga penyakit kejaksaan kita di satu institusi saja di satu institusi saja di bawah slu dengan adanya lima pimpinan lima kepala kadang-kadang pendapatnya berbeda-beda bahkan ketika ahli hukum atau Pak Oji kemudian Pak Ari mereka berkumpul itu satu kata bisa menjadi sepuluh kata apalagi ketika ada institusi lain dan juga pihak kejaksaan yang gabung di bawah Jakarta Barat dan tentunya penafsiran dan pemahaman-pemahaman kita dengan pihak kepolisian dan kejaksaan kadang-kadang berbeda dari sisi penafsiran terkait dengan pasal-pasal pidana yang memang kadang-kadang pasal pidana itu sendiri juga multitafsir katakanlah kalau dari bawah menyatakan ini jelas indikasi pidana ini jelas unsur-unsur pidana dan objeknya dijelas tapi kadang-kadang dari penafsiran pihak lain terutama pihak kepolisian dan kejaksaan itu mereka juga menafsirkannya berbeda dengan apa yang kita tafsirkan bahwa oh ini belum termasuk kategori pidana atau unsur-unsur yang disangkakannya ini belum masuk atau objeknya itu dan juga subjeknya itu belum masuk unsur pidana kadang-kadang itulah dari satu sisi kita bersemangat dari asal temuan-temuan pengawas bahwa ada indikasi atau ada dugaan pelanggaran atau juga laporan masyarakat ada indikasi juga pelanggaran dan kita berkomitmen mengangkat itu bahwa ini jelas loh ada dugaan pelanggaran tapi di sisi lain kata-kata dari pihak ini dinyatakan oh ini gak naik ini kasus ini bukan apa namanya bukan indikasi pelanggaran pidana masuknya pelanggaran administrasi atau bisa juga mereka berpendapat bahwa apa yang disampaikan atau ditemukan oleh para pengawas ini ya unsur-unsurnya ini tidak terpenuhi sehingga ketika kita bersemangat mencatatkan bahwa ini ada indikasi pidana dan ini harus naik itu dibantah oleh pihak institusi lain maka ia mengumpau hal itu kugur dengan sendirinya karena di sentregas itu tidak ada istilah poting ada salah satu pihak yang tidak dapat dengan penafsiran pasal-pasal pidana yang tadi maka yaudah kasus itu dianggap tidak tidak naik atau tidak terpenuhi unsur-unsur yang disangkakan walaupun umpamanya dari pihak bawah kasus dan kejaksaan menyatakan ini jelas ada unsur pidana tapi salah satu pihak saja menyatakan polisi menyatakan bahwa oh ini tidak tidak terpenuhi unsurnya unsur yang disangkakan itu masih jauh atau masih belum pas walaupun dua yang bersuara menyatakan ada indikasi pidana tapi satu tidak barang itu mentah lagi makanya cukup sampai di pembahasan kedua dari sekian kasus-kasus yang masuk betul tadi Mas Dona katakan hanya sekian persennya yang bisa tindak lanjuti sampai kepada tahap penyidikan atau kerah karena memang dari sisi pemahaman dari awal ketika kasus-kasus masuk semuanya sudah sepakat terpenuhi dana apalagi melihat perkembangan kita juga tidak tahu bahwa namanya pesta demokrasi itu kan tidak terlepas dari untur-untur politis kita juga tidak tahu bahwa kita itu dari untur-untur kepolisian ataupun dari kejaksaan ada muatan-muatan politis yang disipkan kebawas itu kita juga tidak tahu ada kepentingan partai politik kita juga tidak tahu sehingga kadang-kadang terkait dengan kasus-kasus yang masuk itu mohon maaf kalau saya katakan bahwa ada pilah-pilah untuk pilah-pilah partai kemudian pilah-pilah calang siapa yang disangkakan itu masih ada semacam tanda putih masih ada semacam masih pemilahan-pemilahan baik tadi telah disampaikan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Abdelau tadi telah menyampaikan jawabannya mungkin ada yang ingin disampaikan kembali oleh Bapak Yono silahkan mungkin untuk menanggapi atau misalnya ada yang ingin tanyakan saya rasa cukup jelas apa yang disampaikan oleh Pak Tauop cuman sudah sedikit yang ini yang saya maksud tadi ada yang sistem berintegrasi itu sejauh mana efektivitasnya apakah itu bisa sebagai SKP ada standarnya untuk melakukan sesuatu dugaan pemilu atau langgaran pemilu itu untuk disampaikan ke tutup umum bahwa itu sudah batu langgaran saya rasa itu saja saya tambahkan langsung saja ya baik Pak gini Pak Aryono karena untuk pemilu tahun 2024 undang-undangnya sama baik untuk pemilu pemilu maupun kepala daerah regulasinya terkait dengan penanganan pelanggaran pun itu tidak jauh beda sama artinya sampai saat sekarang ini yang namanya setragak pemilu itu dibutuhkan untuk proses pemilu sama seperti pada saat pemilu di tahun 2016 karena undang-undangnya tadi masih pakai yang undang-undang nomor 10 tadi ke depan mungkin ada juga semacam wacana bahkan ada semacam peradilan khusus yang memang menangani terkait pelanggaran-pelanggaran yang menjadi proses pemilu jalan tapi sampai sekarang ini bentuknya seperti apa kemudian dimisi oleh siapa belum jelas sekarang ini Bawaslo masih sangat berputuk dan rasa tergakung untuk terima kasih Pak Rob terima kasih mungkin ada yang sudah bisa jawabannya pada Pak sudah sudah seles baik terima kasih sama-sama Pak oke mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ini sudah ada di kolom chat untuk saya bacakan dari Ibu Nunik Nur Hayati izin bertanya bagaimana jika menemukan pelanggaran di lapangan tapi tidak dibicarakan apa solusinya mungkin sebelumnya saya mau izin mungkin ini siapa mungkin bagaimana jika menemukan pelanggaran di lapangan tapi tidak dibicarakan maksudnya apakah tidak dibicarakan kepada pengawas atau tidak dilaporkan mungkin ya apa solusinya baik mungkin langsung saja kepada Bapak Nasumber untuk langsung dijawab ya itulah salah satu bentuk kepedulian dan tidak kepedulian kita ketika melihat adanya sebuah pelanggaran itu terjadi kalau kita sebagai masyarakat ingin agar proses demokrasi itu berjalan dengan baik tidak ada kecurangan kecurangan yang dilakukan oleh calon-calon anggota legislatif ataupun para kontestan atau peserta pemilu maka disitulah keberanian kita sebagai masyarakat melaporkan melaporkan atau paling tidak memberitahu menginformasikan kepada jajaran pengawas pemilu ada indikasi pelanggaran kalau tidak dibicarakan kita tidak tahu karena keterbatasan dari sisi pengawas kita juga sangat terbatas di tingkat kelurahan kan cuma satu orang di pengamatan tiga orang mobilitas mereka juga terbatas sehingga alangkah baiknya kalau memang ada indikasi atau dugaan pelanggaran itu diinformasikan kalau tidak dilaporkan paling tidak diinformasikan diinformasikan kepada teman-teman pengawas entah di level mana saja yang penting dilaporkan atau diinformasikan biar mereka nantinya akan menelusuri apakah informasi tadi itu benar atau tidak kemudian yang kedua nah ini juga kadang-kadang kita sempat apa namanya dibuat agak ini juga ya ketika kasus itu kasus itu oke lah oleh para pengawas pengawas di tingkat lapangan itu memang ditemukan hasil pengawasan mereka itu ada kegiatan tetapi sebelum sempat mereka memproses laporan yang mereka mereka laporkan ke bawah ke atasnya nah kasus tadi sudah mencuat gitu sekarang kan jamannya sudah canggih sudah apa namanya tiap orang itu bisa mempublis apa yang mereka lihat apa yang mereka tangkap dengan sebuah kamera langsung mereka upload nah itu bisa menjadi viral nah itu pun pernah terjadi di kita ya artinya ketika teman-teman pengawas di lapangan itu belum sempat memproses sebuah indikasi dugaan pelanggaran tetapi kasus itu sudah muncul duluan sudah apa namanya sudah viral misalnya saya ambil contoh terkait dengan kasus sajadah yang di wilayah Cengkareng ya padahal kan teman-teman pengawas di lapangan ini masih masih dalam proses tahap penyelidikan tapi baru dalam proses itu itu kasus itu sudah naik sudah viral nah kadang-kadang ya ini juga membuat sebuah apa namanya membuat sebuah informasi satu sisi dipertanyakan dari sisi gimana nih kerjanya pengawas milu kalau ada kasus kayak gini didiamkan saja padahal itu juga apa namanya belum tentu murni bahwa apa yang dipiralkan itu benar-benar kejajannya seperti itu bisa saja bahwa yang dipiralkan itu adalah pikiran politis sehingga pada saat kita mendapatkan informasi yang seperti itu sudah viral duluan kemudian ditambah penguatan laporan dari pengawas lapangan kita melakukan sebuah klarifikasi dan juga penelitikan barulah ditemukan kebenaran seperti apa yang sebenarnya terjadi sekali lagi pada pihak penanya tadi sedara nunung itu kalau memang menemukan atau melihat sebuah kejadian yang ada indikasi pelanggaran itu langkah baiknya diinformasikan kepada teman pengawas yang syukur-syukur dilaporkan dengan kelengkapan data-data yang ada kalau tidak dilaporkan atau tidak diinformasikan kepada kita kalau syukur-syukur pengawas itu memonitor pada saat kejadian kalau tidak memonitor mungkin kita juga tidak tahu itu yang dapat saya sampaikan terima kasih terima kasih Pak terpaham terpaham oke baik mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum tidak ada sudah cukup Pak sudah cukup oke baik sudah cukup mungkin untuk partisipan yang lain dan yang join pada ngopi episode 12 kali ini apakah ada yang ingin disampaikan untuk pertanyaan terakhir jika misalnya memang sudah cukup izinkan saya untuk sedikit menyimpulkan Bapak yang lain mungkin dari tadi pada sesi kedua termen kedua ini pertanyaan dari Mas Fiono mengenai bagaimana sistem integritasi mungkinnya dari ketiga institusi ini baik dari kepolisian kemudian kejaksaan dan bahwa sendiri ini untuk menyelesaikan permasalahan dalam sentra Gakumdu khususnya dalam penanganan pelanggaran ini gitu kan jika kita tahu bahwa memang persentasnya masih sedikit yang dinaikkan ke tahap penyidikan gitu mungkin ini juga bisa salah satu apa ya mungkin salah satu renah yang perlu dikaji lebih lanjut mungkin apakah memang ada keterlibatan politik gitu dalam ketiga institusi ini gitu sampai pada akhirnya memang hanya sedikit yang bisa ditingkatkan kepada tingkat penyidikan gitu karena memang ketiga institusi ini kan yang akan menentukan gitu apakah sebuah tahap penyidikan ini bisa ditingkatkan ke penyidikan atau tidak gitu baik dari sistem syarat material atau formilnya gitu kemudian tadi pertanyaan terakhir dari bahan unik mengenai apa bagaimana jika misalnya terdapat sebuah pelanggaran di lapangan namun tidak bisa tidak dibicarakan gitu khususnya kepada bawaslu untuk dilaporkan mungkin ini juga sebagai sarana evaluasi kepada khususnya kepada masyarakat mungkin masih kurangnya apa ya bentuk kepedulian masyarakat terhadap kontestasi pemilu atau pemilihan ini gitu karena mungkin balik lagi gitu ada mungkin yang menganggap bahwa ketika kita ingin melakukan pelaporan ini merasa takut karena datanya akan dipublis atau mungkin takut ada sebuah peneroran kepada pelapor atau mungkin memang masyarakat ini memang apatis gitu tidak mementingkan demokrasi yang ada di negeri ini gitu nah ini juga menjadi sebuah evaluasi khususnya bagi kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan sebuah forum seperti ini gitu seperti ngopi ngobrol bawaslu ini gitu ini sebagai sarana kita untuk memendekatkan dengan para stakeholder di masyarakat untuk saling berdiskusi khususnya dalam proses penegakan keadilan pengilu mungkin jika misalnya memang tidak ada yang ingin ditanyakan saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih mohon izin kepada Bapak Ketua kepada Bapak Narasumber Bapak Abdul Raup kemudian kepada pemimpinan yang lain kepada staff dan kepada audiens yang telah hadir atas kesempatannya dan waktunya untuk hadir dan berdiskusi bersama kami di ngopi bawah episode 12 ini mungkin bisa dikembalikan kepada MC baik terima kasih kepada Bapak Raihan dan juga Bapak Abdul Raup selaku Narasumber pada kesempatan ngopi bawah episode ke-12 kali ini memang apabila kita berbicara tentang penanganan panggaran ini selain kredit tetapi juga syarat dengan kompleksitas permasalahan karena perjalanan demokrasi kita masih terus berkembang ke arah perbaikan belum sempurna memang tapi kami masih akan terus mencoba untuk memperbaiki lubang-lubang yang oleh masyarakat dianggap sebagai celah dari upaya melolaskan diri dari dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan ke Bawaslu baik partisipan Bawaslu Ngopi Bawaslu Jakarta Barat yang kami hormati inilah sebagai salah satu fungsi dari kegiatan kita yakni Ngopi Bawaslu yang semakin sore pembahasannya semakin hangat karena memang salah satu fungsinya itu untuk menghangatkan kopi-kopi yang sudah mulai dingin kita hangatkan dengan pembahasan melalui forum ilmiah kita yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat saya ucapkan terima kasih kepada segenap partisipan disini kami ingin menyapa ekspan Wacam kemudian juga ada partisipan dari partai politik perwakilan wilayah dari Jakarta Barat yang telah menghadiri undangan Ngopi Bawaslu pada kali ini semoga di kesempatan berikutnya kita masih terus untuk konsisten dan semangat untuk membahas hal-hal demi kearah demokrasi yang lebih baik lagi untuk itu saya selaku MC pada kesempatan Ngopi kali ini mengucapkan terima kasih atas segala partisipasi dan atensinya saya Faru Rozi mohon pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Raihan Terima kasih terbanyak Terima kasih juga Mbak Fitri Terima kasih juga semuanya Mantap Terima kasih